Tiga kabupaten di Provinsi Jambi berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tahun 2023. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dengan adanya prediksi itu, maka perlu menyiapkan kembali langkah-langkah strategi agar kasus karhutlah di Jambi agar tidak meningkat lagi. Kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah Provinsi Jambi sudah diwanti-wanti di tahun 2023 ini. Karena akan mengalami musim kemarau atau kekeringan cukup panjang sekitar 4 bulan pada Juni hingga September mendata. Diketahui Provinsi Jambi dalam perjalanannya pernah terjadi karhutlah hebat di tahun 2015 dan 2019. Maka pada 2023 perlu kembali diwaspadai. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, secara umum penyebab karhutlah di Jambi terdiri dari dua, yakni faktor alam, karena lahan gambut yang dalam sekitar 5 meter di bawah tanah, serta faktor kedua karena manusia. Ada beberapa daerah yang memang didominasi oleh gambut, dan potensi terjadinya karhutlah tinggi, di mana daerah itu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muarujambi. Kemudian untuk penanganan yang akan dilakukan nantinya, akan dilakukan patroli rutin, dan juga akan dilakukan pasukan TNI Polri, BPBD, dan Manggala Agni, yang akan menetap di titik lokasi rawan. Pemprov juga akan melakukan sosialisasi agar masyarakat tak membuka lahan dengan cara membakar. Nantinya, Pemprov akan menunggu dua kabupaten menetapkan siaga darurat, yang akan diikuti penaikan status di tingkat provinsi. Jadi ada wilayah, kalau tiga ada wilayah, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, yang perlu diwaspadai. Terus perbatasan antara Jambi dengan Sumatera Selatan. Teman-teman dari Anu, Satgas Karhutlah sudah memahami itu, nanti kita poskonya masih sama di bandara, kita harus sudah mempersiapkan nanti. Nomor satu adalah penetapan status lulu. Siaga darurat, nanti dari dua kabupaten kota baru kita tetapkan di provinsi. Tapi, ya seperti itu, pembuatan dan evaluasi sekat kanan juga terus harus dilakukan. Kenapa sekat kanan menjadi penting? Supaya prosesi gambut dalam keadaan basah. Sebelumnya, Pemprov Jambi telah mengikuti rapat koordinasi kursus atau rakorsus pada pekan lalu. Hasilnya Provinsi Jambi diingatkan oleh Menkopol Hukam karena menjadi daerah yang potensi karhutlah tinggi. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.